Sang Guru turun gunung lagi untuk memberikan pelajaran berikutnya tentang kisruh antara Novi dan Agus, ketua yayasan penggalang dana dan korban yang membutuhkan dana. Sang Guru mendengar dan mempelajari berita yang simpang siur di beberapa media beberapa hari ini dan semakin terusik untuk memberikan pencerahan. Semua permasalahan bisa diselesaikan dengan sangat mudah apabila yang berkonflik memiliki adab. Karena menganggap masing-masing dirinya benar, tapi apabila mendalami arti diam, biarkan murani yang bicara dalam diri akan ketemu jawaban. Tapi apakah mau, apabila telah terjadi konflik yang panjang dan melibatkan banyak orang untuk mengakui diri? Hanya seorang kesatria yang berani melakukan. Sang Guru bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang ngamen di sebuah toko dan bertanya, dek, untuk apa hasil, uang yang kamu kumpulkan nanti? Dijawab oleh anak kecil pengamen, buat berobat ibu yang sedang sakit. Benar itu, Sang Guru menegaskan jawaban. Ibu sakit sudah lama kebetulan memang ibunya sedang sakit, tidak bohong. Benar apa yang dikatakan? Bukankah sudah ada biaya berobat dari pemerintah? Tanya Sang Guru, biaya berobat benar ditanggung oleh pemerintah, tapi biaya transport dan untuk makan, dari hasil uang ngamen. Jawab sang anak, di mana ayah kamu? Ayah bekerja, tapi selalu mengeluh. Dengan hasilnya, tidak sesuai, maka saya bantu mencari uang untuk tambahan. Apa pekerjaan ayah kamu? Tukang parkir jalanan. Sang Guru mengajak anak kecil pengamen ke warung makan. Ayo kita makan. Selesai makan, Sang Guru menawarkan makanan untuk dibungkus. Boleh saya bungkus tiga makanan? Buat siapa saja? Buat ibu, ayah, adik. Baik silahkan. Setelah semua selesai makan dan dibayang. Sang Guru bertanya, Boleh saya ikut rumah kamu? Boleh ayo kita kenalkan dengan ibu. Di rumah sang anak, tambah ibu yang sedang terbaring dan seorang anak kecil sedang duduk di sampingnya. Sang Guru, mengenalkan diri, mengeluarkan bungkusan dari satu dan diserahkan ke ibunya ibu ini ada rezeki buat ibu. Isinya uang sebanyak 10 juta. Tidak usah, sudah dibawakan makan. Saya banyak terima kasih. Ini saya ikhlas. Untuk keperluan berobat dan kebutuhan yang ibu perlukan, semoga cepat sembuh. Baik terima kasih. Begitu Sang Guru mau pulang, Sang suami datang. Kamu suaminya? Benar. Istrinya memberitahukan bahwa Sang Guru memberikan bantuan sumbangan sebesar 10 juta. Terima kasih. Semoga istri saya bisa cepat merobat dan cepat sembuh. Sang Guru melihat keluarga kecil ini, mensyukuri atas rezeki yang diterima bukan dari besarnya, tapi syukur atas rejekinya. Sang Guru tersenyum dan kembali ke puncak gunung, untuk berdoa memohon kepada Tuhan, supaya keadaan damai dan mendapatkan rasa syukur atas rezeki yang terima. yang kita terima. Terima kasih. Terima kasih.